Halo semuanya selamat datang kembali di channel Ngapain Turing Oke sebelumnya mohon maaf ya saya udah lama banget gak bikin video Ya ada kesibukan gak ada waktu Oke kali ini saya mau ngobrolin dan ngasih trik gimana caranya biar Si ini nih kickstarter nih gak goyang-goyang kayak gini Ini tuh masalahnya Xeon dari dulu sampai sekarang discontinue Nih mungkin pernah liat lah di jalan atau bahkan mungkin kalian pernah mengalami yang kickstaternya goyang kayak gini Dan mungkin juga bukan cuman di Xeon aja ya Jadi ini nanti tipsnya triknya bisa berlaku di motor lain juga Nih mungkin kalian udah pernah ngalamin ya Ini kita setel berkali-kali sampai mentok Sampai udah gak ada celahnya lagi Tetep dia tuh masih goyang kayak gini Jadi gimana caranya kita bisa nyetel lagi nih Si ini bautnya ada yang apa namanya Ini diganjel ya Jadi dibuka dulu Terus celahnya dilebarin lagi Terus diganjal Tapi saya jamin ganjalannya kalau abis Goyang lagi Jadi kalau tipsnya ya kayak gini teman-teman Nanti ya Ini nih Kan ini celahnya udah abis nih Ini keliatan ada celah tapi sebenernya ini udah abis Ini kita potong segini nih Sekitar setengah senti Biar celahnya gede lagi Dan biar bisa kita setel lagi sampai bener-bener kenceng gitu Biar bisa gigit lagi si asnya Oke potongnya pake apa yang jelas ya Jangan pake cutter Mau sampe kapan Gak akan beres Gak akan bisa Pake gergaji besi Oke Saya mau lepasin dulu nih Nah teman-teman Ini nih Ini yang mau kita bikin celahnya lebih gede Kalau gak segera kita tanganin ya Kita bertahun-tahun Ini nantinya Gerigi disini Atau gerigi yang disininya Gerigi situ Nanti Dol Dan gak bisa kita kencangin lagi Oke saya Potong dulu Terima kasih telah menonton Oke Nah kan sekarang gede nih Aduh capek Sebentar Oke lanjut Nah ini kan udah gede nih Jadi kita punya Cadangan setelahnya tuh Banyak Nanti pas pasang Disini tuh ada tanda ya Tanda buat celahnya Lihat kan gak Nah ini nih Tandanya tuh Jadi ya tinggal sejajarin aja sama itu Biar selahannya Gak miring Tapi ya Kalau miring kan Juga kelihatan ya Pasang lagi Ini tips ini Dulu saya Dapat pas Itu Tuas perseneleng Tuas perpindahan gigi Motor saya yang satu lagi Apa namanya Sama dol juga Kayak gini Dikasih tau sama paman saya Yang punya bengkel Oh iya juga ya Tinggal dipotong aja Biar celahnya lebih gede Dan biar bisa kita setel lagi Kalau celahnya gak gede Setelahnya udah habis Yaudah Gak bisa disetel lagi Nah ini Kencenginnya Harus banget ya Tapi hati-hati Jangan sampai Patah Uutnya Nanti ya Repot lagi Jadi kita putar Goyangin Oh masih goyang Terus Kayak gitu Putar Masih goyang Sampai gak goyang ya Nah ini gak goyang nih Gak goyang Kita tambahin lagi Setengah Putaran Kalau cuman Asal gak goyang ya Takutnya Nanti Karena Ya karena sering Jalan jelek nih Biasanya yang bikin Ini cepet rusak tuh Jalan jelek Nanti Lenggar lagi Kita tambahin setengah putaran Ini Ini goyang bukan Bukan goyang dari sini ya Tapi Setelan dari dalam Nih kan gak goyang Nah ini Insyaallah Bakalan awet Misalkan nanti Goyang lagi ya Ini kan karena kita udah Over tight ya Udah kita kencengin Yang Keterlaluan Jadi nanti Kalian ganti aja Kalau Longgar lagi Jadi kita bisa Kencengin lebih Mantep lagi Tapi jangan pake Baut ini Takutnya Baut ini tuh Udah terlalu Melar Pas nanti Kalian Patah lagi Pas Kalian Kencengin lagi Patah Takutnya gitu Oke Jadi ya Ya teman-teman Sampai jumpa lagi Di video yang berikutnya Kalau Video ini membantu Silahkan tekan Tempon like Kalau yang belum subscribe Ya Monggo di subscribe Kalau berkenan Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa lagi